Di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan Redux Tank ini di aplikasi ReactJS kita atau pada Redux. Nah, untuk idenya sendiri, di sini nanti kita akan coba nge-patch ke sebuah API dari action Redux, nanti respon dari API-nya tersebut kita akan simpan ke dalam store-nya Redux dan kita akan coba ngambil data dari store-nya, dari store Redux tersebut lalu kita akan menampilkan di aplikasi ReactJS kita. Nah, kurang lebih idenya seperti itu yang nanti bakalan kita coba buat dan ada beberapa dependensi atau package yang perlu kita install. Yang pertama kita perlu menginstall Redux-nya, which is Redux-nya ini sebagai core library-nya. Untuk menginstall-nya, teman-teman tinggal jalankan perintah npm install Redux. Lalu dependensi yang kedua yang kita butuhkan adalah React Redux. React Redux ini sebagai binding-nya. Cara menginstall-nya, teman-teman tinggal jalankan perintah npm install React Redux. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah Redux-tank. Redux-tank ini sebagai middleware untuk menghandle proses asinkronus pada Redux. Untuk cara menginstall-nya, teman-teman tinggal jalankan perintah npm install, dash-dash save, option-nya ini boleh ditakirkan atau enggak. Lalu nama package-nya, which is Redux-tank. Nah, jadi itu dia package atau labeler yang kita butuhkan. Silahkan teman-teman melakukan instalasi di proyek teman-teman. Di sini saya tidak akan menjalankan perintah tersebut karena saya sudah menginstall-nya. Kalau kita lihat di bagian package-nya, di sini sudah ada Redux versi 4.0.5, lalu sudah ada Redux-tank versi 2.3.0, dan sudah ada React Redux untuk binding-nya versi 7.2.2. Nah, itu dia yang perlu teman-teman install di proyek teman-teman. Ada tiga dependensi. Dan untuk proses demonya ini, saya akan mendemokan menggunakan code sandbox. Jadi, biar lebih mudah untuk sharing code-nya nanti. Nah, untuk API-nya sendiri di sini, saya akan nge-place ke API dari JSON Placeholder. Ada endpoint users yang bisa kita mainkan di sini. Nah, jadi itu dia untuk kebutuhan yang diperlukan dalam demo kali ini. Dan kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan men-setup Redux-nya terlebih dahulu. Untuk set up Redux-nya, saya akan membuat sebuah folder store, lalu di sini ada index.js-nya. Nah, di index.js-nya ini kita akan menginstall atau men-setup Redux-nya. Nah, untuk set up Redux-nya sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat store-nya. Untuk membuat store, kita akan import create store dari Redux, lalu kita instantiate si store-nya itu. Si create store-nya itu, lalu dia butuh yang namanya parameter wajib reducer. Nah, untuk reducer-nya sendiri, ini gak lain-gak bukan adalah fungsi javascript biasa. Kita akan buat di sini, buat fungsi dengan nama Reduxer. Dia akan menerima dua parameter, state, dan juga action. Nah, untuk reducer-nya sendiri, saya gak ada logic apapun, saya akan langsung nge-return state-nya. Nah, untuk inisialisasi state-nya sendiri, di sini saya akan buat variable baru. Ini state sama dengan, saya akan membuat sebuah objek, lalu di sini ada key users. Saya kasih di portal-nya adalah array kosong. Kenapa key-nya adalah users? karena data yang mau kita hit di sini adalah data users. Oke, lalu untuk inisialisasi state-nya, kita set ke dalam state-nya. Inisial state. Dan jangan lupa kita export, deport store-nya. Store, dan kita masukkan reducer-nya ke dalam feed store. Store. Store, export. Oke, export, report, store. Nah, jadi untuk setup reduc-nya cukup seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah, kita akan coba membinding redux-nya di aplikasi TXS kita. Oh ya, saya lupa satu hal bahwa, saya pastikan teman-teman sudah belajar redux basic-nya terlebih dahulu, karena saya tidak akan membahas redux basic-nya. Yang mau saya tekankan di sini adalah, gimana cara kita mengendal proses asinkronus pada redux. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar materi redux basic, teman-teman bisa lihat di playlist redux. Oke, untuk setup-nya seperti ini, sekarang yang akan kita lakukan adalah, kita langsung membinding redux-nya ini di aplikasi TXS kita. Saya akan coba membinding redux-nya di bagian app.qs-nya ini. Kita butuh store yang sudah kita inisialisasi tadi, atau sudah kita setup tadi. Lalu, untuk binding-nya kita perlu komponen dari react-redux. Nah, komponen yang kita butuhkan adalah provider namanya, dan kita akan coba bungkus semua komponen kita di dalam provider ini. Biar apa? Biar nantinya semua komponen yang ada di dalam provider ini, dia bisa menggunakan fungsi-fungsi dari lasi react-redux. Nah, untuk providernya sendiri dia butuh yang namanya store, kita akan passing store yang sudah kita setup tadi di dalam prop store-nya. Oke, seharusnya kalau tidak ada error, setup kita sudah berhasil dan juga binding kita sudah berhasil. Nah, untuk memastikan hal tersebut, saya akan membuat sebuah folder baru. Saya kasih nama pages di sini, lalu saya akan kasih nama user.js import reax from reax. Lalu saya akan membuat sebuah functional komponen. Di sini pakai row function. Mungkin export report-nya. Lalu yang saya akan coba return adalah sebuah dip biasa yang di mana di dalamnya ada sebuah tag h1. Untuk label-nya sendiri saya kasih nama user page. Nah, user page-nya ini kita akan coba import ke bagian app.js-nya. user page from pages user. Lalu kita coba print di bagian sini. Nah, untuk tag h1 dan tag h2-nya ini kita hapus saja. Kita akan ganti menggunakan user page. Nah, kita sudah melihat tulisan user page di aplikasi kita. Sekarang untuk memastikan setup dan juga binding redux-nya, kita akan coba mengambil data dari redux-nya dari komponen users. Untuk mengambil data dari redux-nya, karena kita menggunakan functional komponen, kita bisa menggunakan yang namanya hook. Hook-nya ini kita dapat dari mana? Dari react-redux. Hook-nya yang kita gunakan adalah use selector. Nah, untuk menggunakan use selector ini gampang banget. Kita akan tambah ke dalam sebuah variable. Misalkan state. Di sini use selector, dia adalah sebuah fungsi. Kita invoke, lalu dia menerima sebuah callback. Di mana callback-nya tersebut, dia menerima parameter state, which is state-nya ini adalah state dari redux. Atau store dari redux. Lalu kita langsung return state-nya tersebut. Nah, untuk memastikan atau melihat datanya, kita akan console dulu. State. Kita kasih tanda. Ini state. Kalau kita lihat di bagian console, state-nya itu adalah sebuah objek, di mana objeknya ada key user, lalu value-nya adalah rank-nya 0. Nah, untuk memastikan apakah ini betul data yang dari redux-nya, mungkin di sini saya akan inisialisasi objek baru di dalam array-nya. Ada id 100 untuk name-nya, let's say Udin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sekarang length dari array-nya adalah 1, kita lihat objeknya adalah id 100, lalu name-nya adalah Udin. artinya setup dan juga binding kita sudah berhasil. Dan kita juga sudah mengambil data dari store-nya di bagian user.js. Nah, biar lebih kelihatan, mungkin saya akan langsung map saja data users-nya ini, atau saya plus dulu. Nah, karena kita mau mengambil data users-nya, kita bisa lebih spesifik di sini, yang mau kita return adalah state users-nya, lalu untuk nama variabel-nya di sini, kita kasih nama users, biar lebih eksplisit dan juga spesifik. Lalu yang kita map di sini adalah users, kita map, hasil literasinya kita simpan di dalam variable user, kita akan nge-return, mungkin kita bungkus dulu di dalam ul kali ya. ul disini baru yang akan kita return adalah li. li. li lalu yang saya mau print adalah user.name, karena tadi ada property name di dalam objeknya. Untuk key-nya sendiri kita pakai user.id saja. property id dari objek user-nya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, kita sudah menampilkan data users dari Redux-nya menggunakan use selector ini. Nah, itu dia. Yang pertama, sekarang kita masuk ke dalam inti materinya, yaitu gimana cara kita nge-handle proses asinkronus pada Redux di sini. Kita akan contohkan, kita akan nge-patch ke sebuah API dari json-pressholder ini. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah action creator. Di sini saya akan membuat folder baru biar lebih lapih. Untuk nama action creator-nya, saya kasih nama user action.js. Lalu di sini kita akan buat action creator-nya. Saya akan langsung export variable baru. Karena kita mau nge-patch ke sebuah API, maka nama action creator-nya adalah patch users. Saya pakai row function. Nah, pada action creator-nya ini, instant off, kita nge-return sebuah objek pada action creator. Kita bisa nge-return sebuah function ketika kita menggunakan ReduxTank pada Redux. Nah, di mana pada inner function-nya ini, dia akan menerima dispatch. Dispatch dan juga get. Nah, dispatch-nya ini digunakan untuk nge-dispatch action-nya nanti pada action creator ini. Sedangkan untuk get.state-nya sendiri digunakan untuk mengambil data dari Redux. Nah, baru di sini kita bisa letakkan logik kita. Nah, karena kita mau nge-patch ke sebuah API, maka di sini saya akan menggunakan fungsi bawaan dari javascript, which is patch. Lalu kita akan masukkan endpoint-nya, which is dari json-pressholder ini. Kita balik ke coding. Nah, di sini kita masukkan page, endpoint-nya apa. Lalu dia akan mengembalikan sebuah promise. Kita akan terima respon-nya. Kita akan ubah respon-nya menjadi sebuah json. Lalu dia akan mengembalikan promise lagi. Kita akan terima datanya. Nah, lalu di sini kita bisa langsung nge-dispatch sebuah action. Karena kita sudah punya variable dispatch di sini. Nah, untuk nge-dispatch sebuah action, seperti yang teman-teman tahu, action adalah sebuah objek javascript biasa. Di sini kita kasih type nama action-nya, misalkan set users. Lalu kita juga ketika nge-dispatch sebuah action, kita mau mengirimkan datanya. Di sini kita akan simpan di dalam variable atau di dalam key users untuk data yang mau kita kirim dari action-nya. Nah, jadi cukup seperti ini ketika kita membuat sebuah action creator pada redact. Lalu ketika kita sudah menggunakan redact stang. Jadi kita bisa nge-return sebuah fungsi di dalam action creator-nya itu. Dan fungsinya ini menerima dua parameter, dispatch dan juga gestate. Selanjutnya yang akan kita contohkan, kita akan coba, karena kita di sini ada sebuah dispatch, nge-dispatch sebuah action, kita akan coba konsol di bagian reducer-nya untuk action-nya sendiri. Console lock, action. Kita kasih tanda. Ini adalah in action. Oke, kalau kita lihat mungkin kita bersihin dulu ya untuk konsolnya. Kita refresh. Nah, ini by default action-nya ini yang di-trigger. Nah, sekarang bagaimana cara kita nge-dispatch si action creator ini? Nah, ini karena kita sudah export, kita bisa import di komponen apapun ketika kita membutuhkan si page user ini. Misalkan kita butuh page user ini di bagian user.js ini. Maka kita perlu nge-importnya. Atau kita tinggal nge-import si page user tersebut. Di sini kita mundur, kita arahkan ke bagian store, lalu di bagian action ada user action. Nah, yang kita butuhkan di sini misalkan page user. Nah, untuk nge-dispatch si page user ini, kita bisa menggunakan use-dispatch dari si react-redux-nya. Nah, untuk menggunakan use-dispatch, seperti yang teman-teman tahu, kita perlu tampung dulu ke dalam sebuah variable. Atau kita instantiate dulu. Lalu di sini use-dispatch. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya dispatcher-nya, lalu kita juga sudah punya action creator-nya, tinggal teman-teman mau men-trigger si page user ini ketika apa? Misalkan kita mau men-trigger si page user ini ketika komponennya itu dimounting ke dalam DOM. Nah, maka kita butuh yang namanya side-effect di sini. Kalau kita mau si use-dispatch atau si page user ini dijalankan secara otomatis ketika komponennya itu dimounting. Kita pakai use-effect, namanya karena ini adalah functional component, dia nggak punya lifecycle, kita bisa menggunakan side-effect, choose use-effect. use-effect, kita invokes, dia nerima sebuah callback, dan juga array of dependency. Nah, di sini kita bisa langsung nge-dispatch si action creator-nya. Patch users. Kalau kita invokes. Oke, action must be plain object. Use custom middleware for asking action. Nah, di sini sudah jelas bahwa ketika kita nge-dispatch sebuah action creator, maka si action creator-nya itu atau harus nge-return sebuah plain object. Nah, sedangkan yang kita lakukan di sini adalah kita nge-return sebuah fungsi. Nah, maka dia menyarankan gunakan custom middleware untuk proses asinkronus. Nah, yang sempat saya mention di awal tadi, kita bisa menggunakan redux tank untuk menghandle proses asinkronus. Nah, cara menggunakan si redux tank-nya ini seperti apa? Nah, cara menggunakan atau cara setup si redux tank-nya ini, kita masuk ke bagian setup redux-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita import si tank-nya itu sendiri. Si redux tank. Lalu yang kedua adalah untuk implementasinya kita bisa menggunakan supply middleware. Nah, lalu untuk pengaplikasiannya di bagian create store ini, Nah, di parameter kedua teman-teman bisa implementasiin, apply middleware, lalu input, dan masukkan middleware yang mau teman-teman pakai. Di case yang tank ini. Nah, di apply middleware ini bisa teman-teman implementasiin banyak, lebih dari satu middleware. Misalkan teman-teman mau pakai middleware yang lain, teman-teman tinggal pisahkan pakai tanda koma, pakai tanda koma seperti ini. Nah, di sini karena kita baru pakai satu middleware, yaudah kita seperti ini saja. Tank, kita pakai apply middleware. Tank-nya ini dari mana? Dari redux tank, apply middleware-nya dari redux. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini, saya akan coba balik ke bagian aplikasinya, masuk ke bagian konsol, saya refresh. Kalau teman-teman lihat di sini, kita melihat bahwa ada sebuah action yang di-dispatch. Di mana type-nya itu adalah set users, lalu dia mengirimkan data di bagian key users-nya ini, berupa array dan length-nya adalah 10. Ini adalah respon dari API-nya. Nah, jadi itu dia cara implementasiin redux tank pada API QS. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya kita set up si tank-nya itu sendiri, lalu di sini kita untuk mengimplementasikan tank-nya ini menggunakan apply middleware dari redux. Lalu kita masukkan middleware yang mau kita pasang di sini ada tank. Kalau lebih dari satu, teman-teman pisahkan pakai tanda koma. Nah, selanjutnya di bagian action creator-nya ini, kita bisa nge-return sebuah fungsi. Jadi, yang set up kita nge-return sebuah plane object, kita bisa nge-return sebuah fungsi di dalam function atau di dalam action creator-nya. Di dalam inner function-nya tersebut, ada sebuah parameter. Yang pertama adalah dispatch untuk nge-dispatch sebuah action, dan yang kedua adalah feed state untuk ngambil data dari story. Baru di sini kita bisa nge-dispatch sebuah action-nya. Teman-teman kasih nama, type-nya apa, lalu data yang kalau misalkan mau mengirimkan data, teman-teman tinggal masukkan di key apa datanya tersebut. Lalu di bagian komponennya, teman-teman tinggal import si action creator-nya di komponen yang membutuhkan action creator tersebut. Lalu teman-teman tinggal dispatch di dalam use dispatch. Teman-teman tinggal import. Nah, itu dia flow-nya. Kita akan lanjut. Nah, sekarang kita sudah lihat, kita sudah dapat nama action-nya apa, terus datanya apa. Nah, berarti di bagian reducer-nya sendiri, kita sudah bisa menge-expect atau kita bisa menggunakan if statement atau switch case. Misalnya di sini, oh kalau ada, kita pakai switch case saja. Action.type. Nah, kalau ada action type-nya misalkan set users, apa yang mau kita lakukan? Misalkan, misalkan yang mau kita lakukan adalah kita akan nge-return objek baru, di mana kita akan meng-copy objeknya itu dari state yang lama, lalu yang akan kita modifikasi adalah key users dengan data hasil dari action-nya. Action.users. lalu untuk default-nya, kita return state default-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian aplikasinya, kita sudah lihat data hasil respon dari API-nya yang kita simpan ke Redux, lalu kita ngambil data dari Redux-nya dan menampilkan di bagian user page-nya ini. Nah, itu dia cara kita meng-handle proses asyikronus pada Redux, menggunakan Redux Tang, di mana di sini saya contohkan adalah nge-page ke sebuah API. Saya akan coba recap, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita set up Tang-nya di bagian Redux-nya di sini untuk set up middleware atau set up Tang-nya, kita menggunakan apply middleware dari Redux, lalu kita import middleware yang kita butuhkan, di sini which is adalah Tang, lalu untuk implementasinya adalah kita masukkan di parameter yang kedua di bagian create store-nya ini, apply middleware, kita import, lalu kita masukkan middleware-middleware yang mau kita pasang. Nah, setelah itu di bagian action creator-nya, kita bisa nge-return sebuah fungsi di dalam action creator-nya, di mana di dalam fungsi tersebut dia menerima dua parameter, dispatch, dan double-gate state. Lalu teman-teman bebas melakukan logika apapun di bagian inner function-nya tersebut. Di sini adalah kita nge-patch ke sebuah API, lalu setelah prosesnya selesai, kita nge-dispatch sebuah action. Nanti ketika kita nge-dispatch sebuah action, maka dia akan diteruskan ke dalam reducernya. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan saja nama fungsinya apa, nama action-nya apa, terus teman-teman tinggal handle di bagian reducernya. Kalau misalkan ada action tertentu, apa yang mau teman-teman lakukan di bagian sini. Misalnya ketika ada set users, maka kita akan nge-update key users ini dengan data dari action-nya. Lalu untuk di bagian komponennya, siis di bagian user.js-nya, teman-teman tinggal import si action creator tersebut, which is di sini adalah page user. Jadi teman-teman dengan begini bisa nge-import di mana pun, di komponen apapun ketika teman-teman butuh si page users ini. Lalu teman-teman tinggal dispatch, untuk meng-dispatch-nya teman-teman bisa menggunakan use dispatch dari React Redux, karena kita menggunakan personal component, jadi kita bisa menggunakan yang namanya works. Terus untuk menggunakan use dispatch tersebut, teman-teman tinggal insensiate di sini, di dalam sebuah variable baru namanya dispatch, lalu teman-teman tinggal import si dispatch-nya ini, lalu teman-teman tinggal masukkan use page-nya tadi, atau si action creator-nya tadi, lalu teman-teman import lagi. Jadi plow-nya ini, ketika si action creator-nya ini di-dispatch, dia akan mengambil atau menjalankan si action creator-nya ini. Dia akan melakukan tugas sesuai fungsinya, lalu dia akan nge-dispatch action, dia akan diteruskan ke reducernya. Nanti di reducernya ini dia yang akan bertugas untuk meng-handle atau meng-update state-state yang ada di dalam store reduc. Nah, itu dia cara kita meng-implementasi in middleware atau reducstank pada aplikasi atau pada reduc untuk meng-handle proses asinkronus. Nah, itu dia materi dari reducstank atau reducstank. Sampai jumpa di video-video berikutnya.